Seorang penghuni rumah di Jalan Wijayakusuma 44, Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang, Prita Hapsari 48 tahun, ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada selasa 18 Januari 2022. Perempuan itu meninggal karena diduga dibunuh oleh seorang yang diduga hendak mencuri di rumahnya. Jasad Ita, panggilan akrab Prita, ditemukan di dalam kamar mandi dengan luka sayatan di leher. Sedangkan Ibunda Ita, Seri Budi Asmararini 76 tahun, mengalami luka di hidung. Diduga, perempuan tua itu dipukul atau didorong oleh terduga pelaku. Terduga pelaku berinisial HP 31 tahun, warga desa berdadung Kecamatan Pakusari Jember, berhasil dilumpuhkan warga. Perjuangan warga melumpuhkan HP menyebabkan dua orang juga terluka, yakni Benaya sangka kalah 35 tahun, tetangga korban dan Juan Felix 20 tahun, teman Benaya. Juan Felix menuturkan, ia bersama benar mendengar suara jeritan melengking dari arah rumah tersebut sekitar pukul 13.30 waktu setempat. Keduanya kemudian mengetahui seorang laki-laki muncul dan mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dapur. Juan dan Benaya berduel dengan lelaki itu. Akibatnya, kedua pemuda itu sempat terkena pisau dan terluka. Beruntung, keduanya bisa melumpuhkan lelaki yang belakangan diketahui berinisial HP itu. Warga sekitar, termasuk anggota Kodim 0824 Jember juga membantu. Warga dan anggota TENI itu kemudian melumpuhkan HP dan mengikatnya. Warga yang membantu Juan dan Benaya akhirnya juga menemukan Ita yang berlumuran darah di kamar mandi. Ita sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!